Kalau kesulitan memang harus dilewati bersama-sama Harus menyatukan rasa antar penari Karena penari-penari ini punya gaya sendiri-sendiri Dan ini harus ada satu kesatuan supaya selimpi ini menjadi satu rasa Sudah 6 tahun, 6 tahun sudah lama tidak dipintaskan Dan sekarang dihadirkan kembali disini Halo sahabat Kraton Jogja, Sugeng Rawo Selamat datang kembali di Youtube channelnya Kraton Jogja Dan kali ini kita masih di dalam satu vlog gitu ya Seri persiapan Uyun-Uyun Hadiluhung Iya, maaf Terus deh, tapi teman saya ganti nih Semoga penonton tidak kecewa ya Monggo mas kenalan dulu buat sahabat Kraton Jogja yang mungkin penasaran ini siapa sih masnya Oh iya Monggo Jadi perkenalkan nama saya Jalu Nama paling dalam saya disini yaitu Raden Zajar Jalu Pronomatoyo Oke, mas Prono Biasanya dipanggilnya gitu ya Iya, kalau ada yang mau komen, mas Prono gitu Iya Sekarang hari ini kita di vlog ini akan ngobrol Kalau kemarin kan sudah lihat persiapan di balik layarnya seperti apa Terus bikin behind the scenes dan sebagian macamnya untuk Apa, bikin video trailer Iya Nah, hari ini kita mau ngobrol sama dua orang yang penting Mungkin bisa dikatakan Penata Gending sama Pamucal mungkin ya Oke, benar nih Jadi kita akan ngobrol sama Penata Gending sama Pamucal Yang akan bertugas menangani Pinti Muncah dan Uyambuan Hadiluhung Besok Senin Pond 10 Agustus Jadi langsung aja mungkin kita masuk ke Kasatrian ya Iya Silahkan Sahabat Kelaton Jogja Sekarang kita sudah ada di Pendopo, Kakungan Dalem, Bang Salka Satrian Dan kita sudah ketemu nih akhirnya sama Pamucal Gending ya Iya Nah, mungkin biar kenalan dulu aja Kenalan sendiri saja Monggo mas, perkenalkan ke Sahabat Kelaton Jogja Nama siang, Sahabat Kelaton Jogja Perkenalkan, nama saya Sabtono Asmo, paring dalam Mas Bekel Brontomadio Oke, berarti api dalam itu Yogo ya Iya, masuk golongan Yogo Namanya juga Penata Gending ya Pasti Yogo dong ya Pasti Yogo Gimana sih saya ini Oke, nah kita kan disini mau nanya-nanya gitu ya Mas, tentang proses penataan Gending Untuk Uyambuan Hadiluhung besok hari Senin Tanggal 10 Agustus Kira-kira prosesnya seperti apa Untuk akhirnya bisa menentukan urutan Gendingnya ini, ini, ini Mulai dari Pambuko sampai Penutup Kalau dari awal penyusunan itu Kita lihat Uyambuan Hadiluhung sebelumnya Untuk menentukan Gending Pambuko Kalau sebelumnya itu Prabu Mataram, Selindro, Songo Untuk yang Senin tanggal 10 Agustus 2020 Besok itu Pambuko nya adalah Lajaran Rojo Manggolo Oke Laras Pelok, Pak Tuk Menung Untuk Beksan, Soran, Lirian nanti Bisa berselang-seling Larasnya, Pak Tuknya gitu Oke Berarti yang menjadi penentu awalnya itu Dari yang kemarin Kira-kira Gending Pambuko nya apa Nanti disesuaikan di setiap union-union Ganti-gantian gitu ya Nah, lalu ini juga Mbak Vita Jadi dari banyaknya gamelan Instrumen gamelan disini Adakah kesulitan dari Mas Bronto Matyo Ketika menggarap suatu gending Untuk Yon-Yon Hadiluhung? Kalau kesulitan memang harus dilewati bersama-sama Oh, benar-benar juga Karena sifatnya kerjasama Pemain katakanlah Antara kendang, guna Dan pericihan yang lain Itu harus kerjasama Saling mengisi, saling garapnya Dinamisanya gitu Kemudian kalau dari yang Serimpi Muncar sendiri kan Gendingnya gending muncar ya Kalau nggak salah Nah, itu kira-kira Dari satu gending itu Kemudian bisa menjadi satu Tarian Bisa mengiringi satu tarian Katakanlah menemukan Teman-temannya yang bisa Apa ya Menjadikan satu Harmoni Dijadi iringannya Serimpi Muncar itu Prosesnya berapa lama Dan kira-kira tantangannya apa Mas? Serimpi Muncar Ada beberapa versi Tapi kemarin dari Komucal Bookshop Itu sudah dibunuhkan bahwa Salah satu versi yang Juga mungkin Lalu melihat dari Video Saya cermati Perpustakaan Terlalu juga ada naskahnya Terbantu dengan itu Menyimak video Dan naskah itu Saya cari Kesamaannya Perbedaannya Baru nanti saya Ketik Terus saya Calaskan ke Konjok-konjok yang lain Untuk Apa istilahnya Jangka waktu Latihannya Itu sudah berapa lama Sampai akhirnya Bisa siapin tas Atau ready buat Besok tanggal 10 Kalau dari persiapan Pengetikan Notasi gending Sudah kira-kira Dua bulan yang lalu Dari bulan Juni Saya persiapkan semuanya Terus Ada proses editing Gending juga Karena Saya harus Sewan ke Beberapa Sesebuh Untuk Sinkronisasinya Para sepatutnya Terus Kalau mulai Latihan bersama Gendingnya Itu mulai Dari bulan Juni Sampai Hari ini Berarti Habis uyan-uyan yang kemarin Langsung start Mulai Untuk uyan-uyan yang bulan ini Berarti Bisa dibilang Prosesnya itu Berkesinambungan Gitu ya Selalu Habis selesai yang ini Terus langsung mulai Yang selanjutnya lagi Selanjutnya lagi Selanjutnya lagi Ya oke Itu tadi Kalau pertanyaan dari Saya sih cukup ya Kalau dari Mas Prono Mas Jalu mungkin Mau ada tambahan Atau Cukup? Mungkin sudah cukup Mbak Gita Dan bagi sahabat Kraton Jogja Mungkin kalau ada Yang ingin ditanyakan Bisa melewat Kolom komentar Di dalam channel Youtube Kraton Jogja Oke Tinggal komentar aja Nanti Insya Allah Insya Allah Akan dibalas Gitu ya Oke Kalau gitu Karena sudah ketemu Sama Panoto Gending Mas Bronto Madio Berarti sekarang Kita tinggal ketemu Sama Pemucau Putri Gitu Udah datang belum ya Kira-kira ya Sempat ketemu gak Mas? Tadi sempat ketemu Coba bisa Cek di Maka yang Oh iya Disana ya Mungkin ya Ya udah Mas kalau gitu Kita kesana Kita langsung kesana Maka kemudian Maka kemudian Sangat Maka kemudian Maka kemudian Di sana kayaknya ya Nah karena sekarang ya Kita sudah bertemu Sama Pemucau Ibu Kalau saya sih Tahunya namanya Bukan nama Paring Dalem Namanya Buning Tapi kalau Paring Dalemnya Bumur Di hari ini Nah kita Ini disini Mau ngobrol Ngobrol Tentang Serimpi Muncar Dari segi Kepenariannya Begitu mungkin ya Kira-kira Dari pertama dulu Tentang Cerita Dari Serimpi Muncar Sebenarnya Seperti apa? Untuk Serimpi Muncar Ini mengambil cerita Dari Serat Menak Itu Menak Cino Jadi Bercerita Tentang Kelas Voro Dan Ateninggar Dalam Rahmen Bagaimana Kelas Voro Akan Mengalahkan Ateninggar Sudah Sangat Populer Sekali Lalu mungkin Di Pariklasik Gaya Jogja Itu Banyak Sarat Akan Makna Dan Filosofi Mungkin Di dalam Serimpi Muncar Sedih Apakah Ada Nilai Filosofi Seperti itu Secara Keseluruhan Filosofinya Serimpi Itu Sebetulnya Sama Yang Ada Amanah Aluamah Dan Sebagainya Cuma Dalam Serimpi Ini Mengambil Gendin Muncar Tetapi Ada Beberapa Dari Habis Selim Itu Judulnya Macam Macam Ada Serimpi Elasworo Ada Serimpi Muncar Ada Serimpi Cino Nah Dari Sini Kemudian Kita Menarik Dari Habis 8 Itu Serimpi Genengan Geneng Muncar Menceritakan dari seratnya. Kalau filosofinya mungkin dari serimpi-serimpi yang lain sama. Tapi kalau dari segi keunikannya sendiri mungkin dari sisi gerak atau pola lantai dari muncar ini apa yang unik? Dari berbagai macam serimpi itu punya keunikan sendiri-sendiri Nah untuk serimpi muncar ini karena mengambil HP8 dari HP8 maka untuk kelas forok itu dengan baju bulu-bulu dan untuk agen ingat pakai kostum Cina seperti pada Brahman Nah keunikan-keunikan itu ada dalam gerak Kalau misalkan dalam Gurdul itu biasa ini Nah kalau untuk Putri Cina Gurdulnya ada Tawing. Satu, dua, tiga empat, lima, enam baru sama sebelah Kemudian ada kalah Dalam kalah kalau biasanya itu hanya Tawing ini usap kemudian kiri kalau ini ngerangsur sama Itu geraknya namanya ngerangsur Lalu mungkin dari sahabat keratuan Jogja juga ingin mengetahui dalam proses serimpi muncar ini adakah tantangan-tantangan hidup selama berproses Tantangannya itu yang jelas harus menyatukan rasa antara penari karena penari-penari ini punya gaya, punya sendiri-sendiri dan ini harus ada satu kesatuan supaya serimpi ini menjadi satu rasa Kemistrinya sama kalau sama barang itu yang sangat sulit itu disini Itu sangat sulit untuk menyatukan rasa dari empat penari ini Apalagi sekarang dengan pandemi yang setiap minggu jarang ada latihan Jadi latihan serimpi muncar juga hanya beberapa kali Nah ini tantangannya untuk menyatukan rasa itu yang sangat susah Jadi memang tantangannya menyatukan rasa antara satu penari dengan penari yang lain Lalu kalau serimpi muncar sendiri ini sudah pernah ditampilkan sebelumnya? Sudah pernah ditampilkan itu sekitar tahun 2014 apanya Oh jadi lumayan lama ya? Nah itu kepatian Bekso sendiri itu Gusikan Jengratu Mahbubu Bekso serimpi muncar Oke jadi setelah sekitar 6 tahun baru kembali ini Untuk acara Selosowaka Ini sangat menarik sekali ini Mbak Wita ya Jadi selama 6 tahun Beksan itu sudah lama tidak dipintaskan Lalu dalam Uyon-Yen Hatiluhung besok Akan dipintaskan kembali setelah 6 tahun ini Biasanya pun sepertinya sudah cukup ya Pertanyaan kita tentang bagaimana Serimpi muncar dari segi tariannya Keunikannya apa Dan Mbak Turun Samit Samit Munti hari ini Samit Samit Bersedia untuk ngobrol-ngobrol Kalau gitu Kita pamit Kita pamit Muntur semangat Muntur semangat Samit 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 6 tahun sudah lama tidak dipintaskan Dan sekarang dihadirkan kembali Di sini Iya di Uyon-Yen Hatiluhung Makanya untuk sahabat Kraton Jogja Jangan lupa nonton besok hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Biasanya dimulai jam 9 Tapi mulai bulan Agustus ini akan dimulai dari jam 8 malam ya Iya 20.00 Sudah bisa dicek di YouTube channelnya Kraton Jogja Bisa mulai diaktifkan notifikasinya biar gak ketinggalan gitu ya Mas Nah kalau gitu karena tadi sudah banyak ngobrol Sepertinya kita harus pamit dulu Kita akan cukupkan Iya Terima kasih buat yang sudah menyaksikan Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya